Halo Poe Friends, selamat datang di Poe Traveler Channel, channel yang memberikan informasi seputar berwisata bersama Anabul. Mulai dari hotel, villa, potage yang pet-friendly, tempat-tempat yang pet-friendly, dan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan bersama Anabul. Ikuti perjalanan Poe Traveler bersama kumas si alaskan malamut ke tempat-tempat yang menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info seputar berwisata bersama Anabul. Setelah pakum beberapa bulan karena kumas sakit, akhirnya walaupun masih dalam proses penyembuhan, kumas bisa diajak ngetrip lagi. Untuk trip perdana ini, Poe Traveler Staycation di Villa Lumbung Salak, yang berlokasi di Kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Sukaharja, Cijiru, Kabupaten Bogor. Kalau dari pintu tol keluar Bogor, belok kiri ke jalan pajajaran, menuju ke arah batu tulis. Kemudian turun terus ke arah pamoyanan, melewati stasiun kereta batu tulis. Untuk rute detilnya bisa pakai Google Maps atau Waze, diarahkan ke Villa Lumbung G.N. Salak alias Gunung Salak. Dari stasiun batu tulis, ikuti jalan, sampai ketemu belokan kanan ke arah Cihiden. Setelah belokan kanan, lanjut terus sampai ketemu pertigaan. Kemudian ambil jalur kanan ke arah tajur halang lembah salak. Dari sini, jalanannya lebih berkelok dan agak menanjak, dengan pemandangan Gunung Salak terlihat semakin jelas. Ikuti jalan ke arah Curug Putri Pelangi. Setelah menemukan SDN Tajur Halang II, belok kiri. Dari sini jaraknya tinggal sekitar 2 km aja. Di belokan, terlihat banyak papan petunjuk menuju villa-villa di sekitar situ. Tapi petunjuk untuk Villa Lumbung Salak sangat minim. Cuma karena lokasinya berdekatan dengan Villa Botani, jadi Povrens bisa ngikutin petunjuk ke arah Villa Botani. Semakin ke atas, jalanan semakin mengecil. Bahkan di beberapa bagian, jalannya masih tanah dan harus bergantian apabila papasan dengan mobil lain. Rumah-rumah warga mulai jarang terlihat, digantikan dengan pepohonan hijau. Dan tentunya pemandangan Gunung Salak yang terlihat semakin jelas. Di sini belok kiri. Tuh ada papan petunjuknya, kalau lurus ke arah Villa Botani ya. Ikutin terus jalanan tanah ini dan area Villa Lumbung Salak ada di ujung jalan. Sebelum sampai ke area villa, harus melewati tanjakan curam yang berupa jalanan tanah berbatu yang cuma cukup buat satu mobil. Jadi pastikan kendaraan dalam kondisi prima ya. Apalagi kalau ujan, pasti bakalan licin deh. Bagi Povrens yang mobilnya nggak bisa naik, bisa kok parkir di bagian bawah? Nah, ini area parkirannya. Kayaknya cukup buat sekitar 4-5 mobil deh. Terletak di kaki Gunung Salak, Villa Lumbung Salak menawarkan sensasi menginap di tengah keindahan alam yang asri. Dengan hawa pegunungan yang sejuk. Karena lokasinya yang lumayan tinggi, pemandangan dari sini bagus banget. Sejauh mata memandang yang terlihat kepongenan hijau dan gunung lebih jauhan. Cocok deh buat refreshing. Sayang Paulette yang punya kesorean, jadi cuacanya sudah agak gelap. Area rumputnya juga lumayan luas dan terawat. Dengan taman yang asri di sekelilingnya, rumah happy banget. Langsung deh exploring. Apalagi udah lama nggak jalan-jalan. Saat ini, Villa Lumbung Salak memiliki 5 unit villa yang disewakan. Untuk review semua tipe villa beserta harganya, ada di vlog Villa Lumbung Salak Part 2 ya. Nah, ini Villa Lumbung 1 yang polar tempati. Luasnya 32 meter persegi. Villanya bersih dan terawat dengan amenities yang cukup lengkap. Ada AC, TV dengan siaran lokal, rak handuk, lampu emergency, lampu serangga, rice cooker, kipas angin, dan ada hair dryer juga ya di laci. Ranjangnya ukuran king, dan koneksi wifi-nya juga lumayan kencang. Khusus untuk tipe ini ada dapur terpisah, lengkap dengan kompor gas, tempat cuci piring, dispenser air panas, dan kulkas mini. Peralatan makan dan masak sih seadanya aja ya, nggak terlalu komplit. Ini kamar mandinya. Ada shower, water heater, dan kloset duduk. Toiletrisnya standar, ada sabun, shampoo, odol, dan sikat gigi. Maaf ya, karena polar nyampainya kesorean, jadi pas nge-review villa ini gambarnya agak gelap. Tapi untuk review villa lain gambarnya terang kok. Pemesanan villa dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp yang ada di Instagramnya, atau lewat aplikasi booking.com. Kemarin, polar pesan langsung lewat WhatsApp dengan harga Rp. 585.000 per malam, termasuk sarapan untuk 2 orang. Di sini ada teras dengan meja dan kursi makan, serta meja dan kursi santai juga ya. Nah, ini welcome drink-nya, teh hangat dan pisang goreng. Cocok banget ya buat ngemenin santai di teras sambil menikmati pemandangan yang indah. Karena lokasinya yang lumayan pelosok dan limited pilihan menu yang disediakan di villa, jadi sebaiknya membawa perbekalan, walau kalau menurut penjaga villa bisa juga kok pesan makanan online. Nah, ini menu makanan dan snack yang ada di villa. Suasana malamnya lumayan terang sih, ada beberapa lampu sorot. Dan bisa melihat city view dari teras. Sayangnya waktu polar di sana, cuacanya lagi agak mendung, sehingga city view-nya kurang terlihat. Bahkan malamnya sempat hujan deras. Selamat pagi, view-nya bagus banget, walau mataharinya agak ketutup awan. Seger ya, bangun tidur disambut dengan pemandangan kayak gini. Menurut polar, hawannya gak terlalu dingin sih. Pagi hari sekitar 18 derajat, dan malamnya malah di atas 20 derajat. Nah, ini sarapannya. Nasi goreng dengan telur ceplok dan kerupuk. Semua harga villa sudah termasuk sarapan ya. Setelah sarapan, polar jalan-jalan ke curug yang ada di belakang villa. Jaraknya gak terlalu jauh kok, dan aksesnya juga mudah. Di sini lagi ada pembangunan, katanya sih lagi bikin glamping. Jalan setapaknya berupa tanah dan batu yang terlihat jelas, tidak tertutup semak bulukan. Tapi mungkin kalau habis hujan bakalan agak licin sih. Sepanjang jalan melewati hutan dengan pepohonan dan tanaman hijau yang rindang. Setelah jalan sekitar 10 menit, sampai diangkatannya curug kecil. Cuma pas polar ke sana lagi tidak ada airnya. Karena curang hujan rendah, jadi hanya terlihat seperti kolam kecil yang airnya lagi surut. Tapi jernih sih airnya. Oh iya, polar diantar sama Pak Henry, bapak penjaga villa. Orangnya ramah dan helpful banget. Bahkan pas pulang, polar dibawain labu siam hasil panenan. Kata Pak Henry, ada curug lain yang agak lebih besar, namanya curug Cimuncang. Jaraknya cuma sekitar 10 menit dari curug ini. Tapi karena akses jalannya sedikit menanjak dan kuma masih dalam tahap pemulihan, jadi kuma menunggu di curug pertama. Akses jalannya nggak sulit, sama seperti tadi, cuma agak nanjak dan pepohonan serta tanaman hijaunya lebih rimbun. Jadi sebenarnya aman kok buat Anabul. Cuma kalau kuma saat ini kaki belakangnya belum pulih, jadi belum bisa jalan jauh. Nah, ini curug Cimuncang. Ternyata aliran airnya juga lagi kecil, jadi nggak kelihatan deh air terjunnya. Wah, kalau airnya lagi besar pasti asik banget berendam di kolam di bawah air terjun ini. Tapi hati-hati ya, bebatuannya lumayan licin karena lumut. Di sini banyak monyet liar yang berkeliaran di pepohonan sekitar. Asik deh mengamati tingkah laku mereka dari kejauhan. Tuh, ada yang lagi saling cari kutu. Setelah puas mengamati dan menikmati suasana sekitar, Pauler balik lagi ke villa. Oh ya, katanya kalau lagi cerah bisa lihat sunset lho dari area parkiran sini. Sebelum siap-siap check out, Pauler mau menikmati pemandangan dari atas menara pandang. Agak ngeri juga sih naiknya, apalagi pas di atas, papannya agak goyang-goyang. Tuh, kuma aja ngejagain terus di bawah. Tapi pemandangan dari sini bagus banget. Bisa lihat pemandangan 360 derajat. Sejauh mata memandang, yang terlihat pepohonan hijau dan gunung di kejauhan. Kayaknya ini jadi spot favorit Pauler buat bengong. Cuma kalau udah siang pasti bakalan panas banget. Untuk review dan harga tipe villa lain lanjut di part 2 ya. Terima kasih saya sudah menonton! outtamaal yang haES. Terima kasih telah kejauhan.